Intro Pasangan muda Dinda Hau dan Reim Bayang masih menjadi perbincangan publik sejak menikah pada 10 Juli lalu. Namun, kendati awalnya mendapatkan banyak pujian karena keberanian mereka untuk menjalani ta'aruf dan menikah di usia muda. Dinda dan Reim kini justru menuai komentar sinis akibat terlalu sering mengumbar kemesraan di media sosial. Komentar pedas netizen pun semakin menjadi jadi sejak Dinda mengaku bahwa dirinya tak bisa memasak mie instan untuk sang suami. Lantas, bagaimana tanggapan Reim atas pernikahannya yang menjadi perbincangan banyak orang? Sebenarnya kalau untuk punya kefirannya enggak sih, karena kita juga dari awalnya banget bener-bener kita close. Sekarang ini kan ta'aruf, bukan pacaran tersebut kita. Bahkan ketemu-temu terdekatnya sudah bilang, tolong di suasanya itu ya, karena kita enggak pernah tahu kan sampai hari-hanya tiba apa yang mau terjadi. Cuman, bisa hati kira untuk luar kuasa Allah. Dan berharapnya sih bisa ambil kebaikannya. Yang buruk-buruk, enggak usah ambil, karena yang pasti yang buruk dari kita. Oh, Dinda itu wanita yang luar biasa sih kalau aku ya, karena pesan katanya di media, wanita yang luar biasa. Dia itu orang yang enggak semua sekali, enggak egois. Padahal kalau mau dibilang, itu perempuan yang masih muda juga, tapi ini sangat penting keluarga. Dan keluarga yang masih ingin mencoba makan. Ya Allah, kalau mengaktis itu kita, kita akan lihat ini lucu. Ya namanya juga baru mengikah gitu kan, kenapa makanya aku bawa bersanda juga. Aku mau bangun rumah tangga, aku mau mau makan. Karena aku rasa yang pernikahannya itu tempat, bukan tempat berpikir ekspektasi, tapi tempat menyesua-tengap sama lain. Dan aku rasa itu semua bisa belajar, kita bisa belajar. Mungkin dibalik peninggiran teman-teman semua, misalnya kayak bilang kurangnya skill ini. Tapi kan mereka enggak tahu, dibalik itu ada skill yang luar biasa yang mungkin teman-teman ini enggak bisa. Perjuangannya dia, kecacurannya dia, membahagiakan keluarga, semua keluarganya dia. Jadi aku tetap bangga dan aku selalu bilang ke Tidak, ya kita enggak perlu pikirin karena kita yang tahu diri kita. Orang di luar cuma bebas saja berasumsi. Orang di luar apa? Enggak, orang di luar yang kayak gitu-gitu kan ditambahnya. Semakin kuat, makin kuat, gitu loh. Karena kita merasa, ini kita yang kenal kok, orang di luar enggak kenal. Tapi alhamdulillah, kesini tuh makin banyak support justru. Jadi cuma seberi ke orang doang. Sebenarnya kalau soal mengumbar-umbar, aku rasa kalau kita bicara manusia, orang kalau lagi berbahagia, pengen share apapun ya, selagi itu bukan AID, itu enggak apa-apa. Cuma memang diizinkan karena pernikahan aku sama Tidak, banyak disorot dan akhirnya setiap apa yang kita lakukan, langsung di-up ke sosial media yang enggak gitu-gitu. Karena followersnya banyak, akhirnya semua orang jadi tahu. Padahal kita enggak ada niat mengumbar untuk membuat perkecahan. Dan sebetulnya enggak ada seperti itu sih. Dan kejadian kita share pun, balik lagi ke orang. Kalau misalnya hatinya baik, dia penting menangkapnya sebagai, oh penyegang itu enak ya, baik tak aruh. Tapi kalau misalnya orang yang hatinya enggak baik, disuruh sebetulnya, ah ini Maria, ini kayak gini-gini. Jangan kanya udah nikah. Banyak orang, orang yang pacaran, umat-umatnya lebih parah dari rei. Wah, jadi kadang tuh, kita mau sebaik apa, ada dia yang ngomongin. Jadi ya udahlah, bisa, bisa. Cuma mungkin enggak jago gitu loh. Bisa, tapi enggak jago. Ya kita sama-sama belajar gitu loh. Bahkan sama abang-abang ini juga kita suka sharing, aku sama abang-abang, kita sama istri-istri abang-abang. Di awal pun mereka merasakan hal yang sama di pernikahan. Ya kan? Dan akhirnya sekarang justru jadi hal yang udah biasa gitu loh. Ya kan? Berarti aku bilang, kita sama-sama belajar. Oke, untuk kalian? Secepat itu? Siapannya yang pasti mental yang paling sebuah. Karena, ya paling lagi pernikahan tuh bukan hal main-main. Walaupun banyak suruh kepadang orang di luar sana, menanggap pernikahan seperti apa. Tapi, itu bukan hal yang main-main, tersebut mental dan apa ya. Banyak banget juga yang ngasih, jangan-jangan atau pernikahan seperti apa. Karena ini ibadah, ibadah terlama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!